Intro Persoalan kemiskinan, sepertinya memang sejak negara ini merdeka Masih menjadi catatan kelam yang terus menerus ditanggulangi Diupayakan jalan keluarnya, diberdayakan warga miskinnya Kemiskinan telah menjadi potret sosial kita Potret negeri dan potret bagaimana kesungguhan kita Kemiskinan masih menjadi agenda siapapun dan apapun dari kita Untuk mau bergerak bersama mengurangi masalah sosial Intro Persoalan kemiskinan sangat lekat dan dekat dengan kehidupan kita Kemana pun kita pergi masih saja bertemu dengan persoalan kemiskinan Banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang tak henti bergulir Hanya untuk menangani persoalan sosial yang satu ini Jawa Tengah punya pekerjaan rumah besar dalam mengatasi persoalan sosialnya Ya, kemiskinan salah satunya Angga kemiskinan di Jawa Tengah perlu pelibatan semua elemen Agar warga miskin semakin terkurangi Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah 15 wilayahnya dalam beragam rilis masuk dalam zona merah kemiskinan Berbagai program telah digulirkan pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten dan kota Sasarannya cukup jelas Hasilnya, angka kemiskinan Jawa Tengah tahun ini semakin berkurang Bahkan, Jawa Tengah mencetak sejarah dalam penanggulangan kemiskinan Dengan prosentase jumlah warga miskin single digit Yaitu 9,82% Ini menjadi bukti keseriusan daerah Untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah diapresiasi banyak pihak Program-program penanggulangan kemiskinan setidaknya telah mengangkat status sebagian warga Jawa Tengah Lepas dari persoalan sosialnya Namun bukan berarti penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah selesai Masih ada jutaan warga Jawa Tengah yang harus ditanggulangi Agar lepas dari masalah kemiskinan Tiga jurus diterapkan Jawa Tengah untuk penanggulangan kemiskinan Mulai dari pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan produk Kemudahan akses model dan penampingan pemasaran Berbagai program terus diupayakan Salah satunya adalah melalui unggas berupa ayam kampung Sudah tidak terhitung lagi begitu banyaknya program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini Namun kini ada satu lagi program yang terlihat sepele namun sepertinya ini bisa menjadi pemantik Yaitu Budidaya Ayam Kampung yang menjadi pilihan Jawa Tengah agar warganya terentaskan dari kemiskinan Menjadikan unggas sebagai sandaran ekonomi warga miskin kini digencarkan di Jawa Tengah sejak tahun 2017 lalu Terobosan program penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan ayam kampung unggul Diakini sebagai solusi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan Sasaran utamanya adalah keluarga miskin dengan 14 kriteria BPS dan data terpadu Bapeda Jawa Tengah Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dengan melibatkan peran aktif peternak ayam kampung unggul Masyarakat agar sejahtera Target yang ingin dicapai adalah adanya perubahan perilaku dari konsumtif menjadi produktif Dan sikap ketergantungan menjadi kemandirian Dalam rentang waktu 4 tahun program terobosan pengentasan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul Di Jawa Tengah itu diharapkan ada perubahan mendasar Setidaknya 9 dari 14 kriteria keluarga miskin BPS dapat terpenuhi dalam rentang waktu 4 tahun Pada tataran implementasinya setiap kabupaten mendapat alokasi satu desa miskin Selanjutnya dipilih 100 kakak yang menerima ayam kampung unggul Dengan pembagian 4 ekor betina petelur dan seekor pejantan Pada tahun 2017 program itu sudah dilakukan di 15 kabupaten Sedangkan pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi 50 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan kota di Jawa Tengah Terlihat sederhana namun ternyata ayam kampung menjadi salah satu kunci mengentaskan kemiskinan Karena dari data yang ada 8 ribu desa yang ada di Jawa Tengah masih cukup banyak desa yang masuk dalam kategori desa miskin Dan ayam kampung ternyata menjadi lokomotif yang akan mengangkut gerbong kemiskinan menuju hidup yang lebih sejahtera Pemberian 5 ekor ayam kampung unggul kepada masyarakat miskin ternyata cukup strategis Selain untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga Bila dibudidayakan secara baik produksi telur nantinya bisa dijual Di sisi lain menjadi lapangan pekerjaan baru di tingkat warga Dan kami mengamati untuk perubahan dari segi ekonomi, dari segi gisi pak gitu Memang dari yang sebelumnya kita bisa dikatakan untuk makanan kebutuhan yang sempurna Yang 4 sehat 5 sempurna itu sangat-sangat jauh pak, sangat kurang Alhamdulillah dengan adanya ayam sekarang ini warga merasa berterima kasih Karena mereka gisi yang dari telur paling tidak itu mereka sudah bisa mempunyai sendiri Dan juga perubahannya yang tadinya paling tidak untuk biaya sekolah Anak sekolah pun kadang uang saku itu mereka kerepotan Nah sekarang Alhamdulillah sangat membantu bagi-bagi warga yang disini masih menyekolahkan anaknya Desa Jelegong di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung adalah desa yang menghargai budaya dan alamnya Terima kasih telah menonton! Jelegong adalah satu dari puluhan desa di Jawa Tengah yang mendapatkan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan ayam kampung unggul Desa Jelegong sebenarnya memiliki potensi yang dapat mengangkat kondisi ekonomi warganya Hamparan kebun kopi menjadi andalan desa Jelegong yang mulai dimanfaatkan secara komersial Hamparan tanaman kopi dapat menjadikan desa Jelegong yang berada 700 meter di atas permukaan laut ini menjadi andalan Kopi-kopi yang dihasilkan mulai diolah secara komersial yang dapat menguntungkan desa Jelegong Haslan kopi desa Jelegong sudah banyak dimenati oleh warga di luar Temanggung Tak beda dengan desa-desa lain di Jawa Tengah Roda pembangunan di desa Jelegong terus digerakkan yang melibatkan semua elemen dan lintas gender Desa dengan pendapatan aslinya sekitar 34 juta rupiah per tahun ini berupaya memadukan program pembangunan dan kemasyarakatannya 75 persen ABB desanya diperuntukkan untuk pembangunan dan masyarakat Desa yang memiliki 4 dusun dan 5 RW ini meski masuk dalam kategori miskin tapi tak menyerah dengan kondisi sosialnya Dengan jumlah penduduk sekitar 800 kepala keluarga, warga miskin sekitar 320 kepala keluarga atau hampir separuhnya Kondisi itu menjadi tantangan desa Jelegong yang berhasil memetakan warganya dengan rincian miskin karena malas Miskin karena tak memiliki modal dan tanpa lapangan kerja Karena itu program penanggulangan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul yang masuk desa Jelegong disambut dengan positif Program itu dapat menambah lapangan kerja bagi warga dan di sisi lain dapat memicu warga desa Jelegong untuk mau mengubah sikap agar tak menyerah dalam menghadapi kondisi Menurut saya memang kita pandang sekilas itu seperti hal sepili Ayam cuma 5 ekor Tapi disini sebetulnya apa yang bisa kita resapi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya Ini disini paling tidak perubahan perilaku Bapak gitu Perubahan perilaku dari kita pengelolaan barang yang sepili tadi Yang kita anggap sepili tapi ternyata itu bernilai yang sangat besar Kalau kita bisa mengelolahnya dan juga kita berperilaku yang baik dalam manajemen untuk usaha peternakan ayam tersebut Program penanggulakan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul yang berkulir sejak 2017 di desa Jelegong diakui banyak warga telah membawa perubahan Melalui program itu desa menjadi hidup karena tumbuh semangat untuk berproduksi Supriyadi, warga Dusun Jelegong misalnya Dari yang sehari-hari sebagai buruh tani dan bekerja serabutan, kini memiliki kegiatan baru Setelah 4 bulan menerima bantuan program ayam kampung unggul, ternak ayamnya dalam kondisi baik Perkembangan ayam kampungnya dapat menjadi salah satu sandaran ekonomi keluarga jika nanti telah bertelur Rencananya Supriyadi akan mengetaskan telur yang dihasilkan agar jumlah ayamnya bertambah banyak Supriyadi sangat mengapresiasi program penanggulakan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul ini Saya terima kasih dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu kami warga miskin Sebelumnya memang saya ibarat belum bisa beli ayam pak ya Tapi alhamdulillah pemerintah memberi 5 ekor ayam dan sampai sekarang baru sekitar 4 bulan pak ya bantuan Alhamdulillah sudah telur Terus dulunya saya yang nggak bisa ataupun nggak pernah makan telur pak Alhamdulillah sekarang anak-anak saya bisa mengonsumsi telur untuk menambah gisi pak ya Jadi saya terima kasih mudah-mudahan ayam yang telah diberikan kepada kami warga desa Njelgong yang kurang mampu ya pak Mudah-mudahan jadi ayam yang berkembang bagus menjadi banyak dan masyarakat Njelgong pada umumnya bisa menjadi sejahtera pak Tak berbeda dengan Supriyadi Warga desa Njelgong lainnya yaitu Sugiri juga mengapresiasi program penanggulangan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul Yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah Meski hujan Sugiri tak segan-segan memeriksa ayam kampungnya di kandang Bermodalkan lima ekor ayam kampung bantuan, Sugiri mengakui perkembangan ayamnya cukup pesat Kini ayam kampung bantuan program telah berkembang menjadi 24 ekor Sugiri berangan-angan, bermodalkan ayam kampung dapat menjadi kambing atau sapi Mungkin itu ayam yang sudah dibantukan saya itu mungkin semakin hari, semakin bulan, bulan demi bulan, hari demi hari ini itu mungkin itu banyak peningkatan pak Peningkatan saya itu harapan kami, harapan kami itu karena ayam itu sebanyak yang dibantukan modal teman itu lima Yang empat itu bertelur, nanti kan banyaknya ayam, banyaknya penetas itu sangat-sangat banyak Nanti saya ke depannya itu mungkin bisa membeli atau kambing atau lain sebagainya Saya yang terus terangnya saya sangat-sangat terbantu kepada bantuan ayam ini Untuk mengetahui perkembangan ternak ayam kampung unggul dan tingkat kesejahteraan menerima bantuan Desa Jlegong membentuk paguyuban peternak membangun keluarga maju atau banter melaju Kelompok ini menjadi salah satu syarat program bantuan yang digulirkan Banter melaju seakan menjadi forum strategis di desa agar nyata membawa perubahan di tingkat warga miskin Prinsip yang dikembangkan adalah kegotong royongan, kesetia kawanan dan kepedulian sosial hingga kemandirian Banter melaju akan mempercepat laju usaha ternak agar dapat lepas dari kemiskinan dan pengangguran Bantuan dari 100 kakak itu sangat-sangat berkembang Pak Contohnya yang dulu juga berkembangan juga bagus apalagi yang sekarang Pak Yang dropping kedua itu lebih bagus Pak daripada yang dulu tapi yang dulu sudah dikatakan bagus tapi yang sekarang lebih bagus Contohnya yang dulunya itu cuma lima sekarang ada yang menjadi 24 ada yang lebih Dan kalau dikatakan ada anak ada cucu sudah ada yang menjadi boyok gitu Pak Orang-orang yang dikasih yang benar-benar ingin mencari kesibuan itu sangat-sangat membantu untuk membuat kesibuan Pak Tani Ayam Banter melaju itu mempunyai harapan bagaimana kelompok kami ke depannya ingin membuat Apa namanya caranya menetaskan dan nantinya bisa menjual dengan ayam-ayam yang kita dikembangkan Mengeliatnya ekonomi desa Jelegong pasca program penanggulangan kemiskinan berbasis ayam kampung Yang unggul ditangkap baik oleh pemerintah desa program itu dipandang tak boleh berjalan sendiri karena penanggulangan kemiskinan adalah program sinergis Karena itu dengan dana desa yang ada penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara lain seiring program ayam kampung Jambanisasi dan bedah rumah adalah salah satu program pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya Dari sini kita untuk saling berdampingan antara pemerintah desa dengan suatu contoh yang sekarang kita rasakan program bantuan ayam tersebut Kita disini sedang berupaya Pak, berupaya bagaimana peningkatan tersebut kita harus menyediakan apa yang warga butuhkan di luar bantuan dari pemerintah provinsi Di sini ke depan nanti melalui dana desa pemberdayaan mungkin kita akan adakan mesin penetasan gitu seperti Pak Mesin penetasan karena dalam hal ini produksi dalam mesin penetasan ini mempercepat produksi ayam tersebut Pak Kita sudah berkomitmen melalui forum pertemuan antara kami pemerintah desa dengan kelompok penerima Kita ke depan berusaha untuk menjadikan jelegong sentra ayam Jadi nanti ada pasar yang butuh insya Allah nanti jelegong siap untuk menyediakan ayam tersebut Pendang ulangan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul di desa jelegong dan desa-desa miskin lain di Jawa Tengah Dipandang banyak kalangan menjadi cara cerdas dan jitu Dengan melihat peluang dan potensi keluarga miskin diajak untuk produktif dan tumbuh kemandirian Jadi ini merupakan kebijakan kepala dinas peternakan dan kesehatan Iwan Provinsi Jawa Tengah Yang selama ini kegiatan-kegiatan itu ansih membina ternaknya saja Tapi dengan pendekatan pekerjaan sosial, dengan pendekatan sosial, kebersamaan, kegotong royongan Maka membangun kemiskinan ini bisa disinergi antara kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan kelurahan Sehingga bisa dalam waktu yang relatif tidak lama bisa merubah perilaku atau perubah kondisi kehidupan dari miskin menjadi tidak miskin Antara lain di Njilgong, kecamatan Bejen, kabupaten Temanggung Itu selama dua tahun perjalanan bantar melaju sudah bisa merubah dari miskin menjadi tidak miskin 16% Program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan, telah nyata dirasakan hingga telah merambah ke tingkat desa Kini saatnya warga penerima bantuan dapat memanfaatkan peluang dan menjadikan dirinya sendiri mandiri Program penanggulangan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul bukanlah program kampungan Ini adalah program yang nyata dirasakan dan memberi manfaat besar bagi warga miskin dan membangun Penanggulangan kemiskinan berbasis ayam kampung unggul ini adalah program Program yang jitu, cerdas dan juga terobosan Memutus rantai kemiskinan dengan program yang satu ini yaitu program ayam kampung unggul adalah salah satu jalan keluar Agar desa bisa lepas dari predikatnya yaitu desa miskin Dan ini adalah terobosan agar keluarga miskin bisa menjadi keluarga produktif dan mandiri Dan tidak lagi menyandang predikat miskin Ayam kampung nyatanya menjadi cara untuk membangun kampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!